Selamat datang, di Entertainment Vot. Kabar kali ini datang dari aktor tampan Rizky Bilar. Saingi Atta Halilintar, Rizky Bilar mau nikah di Stadion Gelora Bung Karno. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Rizky Bilar belak-belakan mengaku ingin menikah di Stadion GBK atau Gelora Bung Karno. Aktor yang tengah dekat dengan Lesti Kejora ini mengaku sudah memiliki keinginan itu sebelum Atta Halilintar berniat menggelar pernikahan dengan Aurel Hermansyah di Stadion tersebut. Hal itu terungkap melalui kanal YouTube Afdal Yusman yang diunggah pada Rabu. tanggal 11 November tahun 2020. Sebelumnya, artis asal Medan ini digadang-gadang bakal menikah tahun depan dengan Lesti Kejora. Lantas seperti apa pengakuan Rizky Bilar soal menikah di Stadion Gelora Bung Karno? Yuk baca sampai habis artikel ini. Pemilik bernama asli Muhammad Rizky Bilar beberapa waktu lalu sempat berujar jika dia telah memiliki rumah tahun ini, dia akan menikah tahun depan. Sontak hal itu pun membuat dirinya diberitakan akan menikah dengan Lesti Kejora tahun 2021. Mengingat cowok yang akrab di Sapa Bilar ini baru saja membeli rumah di kawasan Bintaro. Kini telah terwujud memiliki kediaman mewah, Bilar hanya meminta doa yang terbaik dengan siapapun perempuan yang akan menjadi jodohnya kelak. Dia juga mengaku bahwa tempat tinggal barunya saat ini dipersembahkan untuk keluarga kecilnya nanti. Masih seputar soal rencana pernikahan, Rizky Bilar ternyata memiliki keinginan soal impiannya dalam momen spesial tersebut. Ya, Bilar mengaku ingin menikah di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Bilar menyebut bahwa angan-angannya itu sudah ada sebelum Ata Berkoar ingin menikah di stadion tersebut. Nama Rizky Bilar mulai melejit saat dirinya ditinggal menikah oleh Dinda Hau. Setelah itu namanya semakin jadi sorotan karena dekat dengan penyanyi dangdut, Lesti Kejora. Kini Bilar mengaku ingin menikah di Stadion Gelora Bung Karno sama seperti keinginan Ata Halilintar. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar, like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!